Operasi pasar yang digelar oleh Perum Bulog Drive Kalbar ini akan menyasar 4 titik pasar tradisional, diantaranya Pasar Mawar, Pasar Flamboyan, Pasar Dahlia, dan Pasar Puring. Secara simbolis, Gubernur Kalbar Sutarmiji melepas 4 truk berisi 20 ton beras di halaman kantor Bulog Kalbar, Jalan Sultan Abdurrahman Pontena, Kamis Pagi. Operasi pasar digelar untuk terus menjaga stabilisasi stok dan harga di pasaran. Kepala Perum Bulog Drive Kalbar, Sabarudin Amrullah mengatakan, operasi pasar ini tidak hanya dilaksanakan di kota Pontenak, namun juga akan digelar di kabupaten kota lain yang ada di Kalbar. Satu trek Pasar Flamboyan, kemudian Pasar Dahlia, kemudian Pasar itu masing-masing tadi kalau satu trek itu sudah 20 ton ya. Nah, ini karena hari ini baru launching, tapi di daerah-daerah juga kami bersama tim di sana, bekerja sama asingnya, Kodin dan Polres juga melakukan hal yang sama. Dan ini operasi pasar, kebersediaan pasokan dan stabilisasi harga mulai hari ini sampai 31 ton. Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmiji yang melepas langsung 4 truk pengangkut beras ke sejumlah pasar tersebut mengatakan, pihaknya serius dalam menjaga stabilitas stok pangan agar tidak berdampak pada masyarakat. Kita keinggalkan gini, kenapa saya, Pak Kapolka, Pak Pangkam, ini menunjukkan kami serius untuk mengawali kebutuhan masyarakat. Nah, hampirnya target inflasi pikir setengah, pikir setengah minus satu, tidak dipikir antara pikir kematan. Tampak lima. Ya sehingga nanti upah tadi naiknya bisa sampai 9-10 persen. Itu bagus. Nah, masalahnya inflasi bisa 2 persen, penggunaan 4 persen, upah 26 persen. Tapi ini kan pertumbuhan 5 persen lebih, beras itu 9 persen, itu payah sejumlah. Saat gas pangan, jalan. Terima kasih. Kemarin kata yang dikutusian, kata yang paling tinggi, Pak. Seluruh Indonesia. Kedulian kestang pangan itu, paling tinggi, kata. Operasi pasar yang digelar Bulog Kalbar ini akan dilaksanakan sampai akhir Maret 2019, meskipun Perum Bulog Drive Kalbar menyatakan stok beras aman untuk 2019 ini. Septa Pond TV memberi tekan.